Belusukan jadi salah satu cara untuk dekat dengan warga Jakarta. Bacago Perituan, Kamil, dan Pramono Anung pun saling klaim sudah sering belusukan untuk menjaring aspirasi warga Jakarta. FD kalau sudah leluasa lah menyapanya dengan lebih rileks. Tapi saya lagi belanja masalah. Bukan hanya datang selfie, datang selfie ya. Saya lagi belanja masalah. Belusukan lebih sering. Saya kan belusukan saya lebih sering. Jadi CFD itu bukan cuma selfie-selfie gak maksudnya? Bukan ya. Strategi menjaring hati warga Jakarta melalui belusukan nampaknya jadi salah satu cara dari Bacagoop Jakarta. Baik Rituan Kamil maupun Pramono sudah saling klaim melakukan belusukan bertemu dengan warga Jakarta. Bacagoop Rituan Kamil bahkan menyebut saat ini lebih memprioritaskan belusukan menampung keluh kesah dan aspirasi warga ketimbang datangi CFD. Alasannya belum pernah datang ikar free day di Jakarta sebab masih fokus mencari permasalahan yang ada di Jakarta. Jakarta tuh luas banget ya. Jadi jangan mengidentifikasikan seolah-olah pusat keramaian hanya CFD. Saya per hari ini lebih banyak belusukan di tempat-tempat begini. Waktunya habis, sehari juga lima, enam, sampai tujuh agenda. Nanti CFD kalau sudah leluasa lah menyapanya dengan lebih rileks. Tapi saya lagi belanja masalah. Bukan hanya datang selfie, datang selfie ya. Sementara itu Bacagoop Ramono justru mengklaim dirinya maupun Rano Karno lebih sering belusukan. Soal sering ke CFD, ini jadi salah satu cara dirinya bertemu dengan warga Jakarta. Pilih belusukan belanja masalah daripada ke CFD, selfie-selfie. Mas Pram gimana sebagai yang sudah tiga kali ke CFD? Saya belusukan lebih sering. Saya kan belusukan saya lebih sering. Jadi CFD itu bukan cuma selfie-selfie gak mas? Bukan ya, kalau ke bagaimanapun kan seperti saya bilang. Dulu waktu saya baru, orang gak ada yang kenal saya. Supaya kenal gimana? Yang memperkenalkan diri, melakukan sosialisasi, gak perlu malu. Tapi sekarang hampir semua orang yang bertemu kenal dan minta foto. Masing-masing Bacagoop memang punya cara tersendiri untuk menggait hati warga Jakarta. Yang terpenting adalah pemaparan visi, misi, dan program kerja yang jelas. Bukan hanya menarik simpati, tanpa memberi solusi soal permasalahan Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV.